Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Rimolab Di video kali ini kita akan coba membuat aplikasi untuk rewrite as permission Jadi, as permission ini berfungsi agar aplikasi yang kita buat dapat diberikan akses fitur pada perangkat kita Contohnya ketika kita mau mengambil foto, mengambil video, mengambil audio, ataupun mengambil file yang ada di internal storage Nah, kita langsung buat aja aplikasinya, kita create project Projectnya, write, write, permission Oke, kita langsung next aja Namanya kita samakan Oke, kita langsung finish Oke, disini kita tambahkan label ya Karena permission ini bentuknya adalah text Jadi, kita pakai label saja Ini kita kasih beberapa label ya Karena permission ini ada beberapa komponen Dan kita kasih button untuk mengaktifkan permissionnya Seperti ini Kita buat center ya Agar lebih rapi Oke, kita tambahkan lagi label Lalu, label Lalu batan Label lagi Batu lagi Lalu label Oke, satu lagi cukup ya Kita kasih batu lagi Kita kasih label Kita buat center semua Kita kasih telah menonton! Kita kasih telah menonton! Kita kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! disini juga oke untuk teksnya untuk label 1 kita kasih nama disini versi Android dulu ya si Android lalu API level API atau SDK ya karena di setiap API level yang berbeda juga permissinya berbeda lalu untuk batang satu kita kasih nama foto ya or image teksnya permission foto kita buat status aja ya statusnya apakah permissionnya diberikan atau tidak untuk batang 2 video teksnya kita ganti menjadi status permission video untuk batang 3 audio untuk teksnya sama status permission audio untuk batang terakhir kamera ya oke disini kita tambahkan komponen device device utilities karena kita mau ambil versi Android dan API levelnya oke kalau gitu kita langsung ke blog saja nah disini kalian bisa temukan di screen 1 kita pilih dulu when screen 1 initialize dia akan menampilkan versi Android dan API levelnya ini kita taruh di label 1 dan label 2 set label 1 teks kita copy saja di label 2 API version oke kalau mau kita tambahkan ini ya teks kita kasih join disini versi Android version nah seperti ini kita coba untuk button 1 when button one click dan juga untuk button yang lain ya jadi kita copy aja ada empat tadi ya yang lain kita singkirkan dulu ya when button one click nah kita bisa ambil lagi as permissionnya di sini di screen 1 as for permission kalian pilih yang ini permissionnya untuk tadi untuk button 1 adalah image atau foto ya nah disini kita bisa ambil yang read media image sebenarnya ada beberapa disini ada banyak untuk permissionnya seperti bluetooth untuk break contact dan lainnya nah disini kita pakai yang read media image karena untuk image atau foto oke disini kita kasih kontrol ya if else disini kita berikan logic logik logik ini kalau API levelnya adalah lebih dari 33 ya kalau berarti kita bukan pakai ini kita pakai angka lebih dari sama dengan 33 nah 33 ini berarti untuk Android 13 keatas ya untuk yang Android di bawah 13 itu nanti kita pakai permisi yang read external storage dan write external storage ini kita masukkan ke dalam lalu kita kasih else disini kita copy kita kasih read external storage untuk yang di bawah 33 32 31 dan seterusnya juga satu lagi kita copy ini untuk write external storage oke lalu ketika permisi yang diberikan atau permisi yang diberikan atau permisi yang diberikan ya ini kita zoom out sedikit biar kelihatan ini kita pakai logik lagi ya ini kita pakai operator sama dengan jadi kita dapat misalnya misalnya sudah disetujui dengan nama yang sama ini kita berikan ke label ini kita berikan ke label kita ambil saja disini label 3 text adalah get permissionnya oke ini kita 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 copy saja klik klik eksternal storage kita 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 tambahin lagi nsif untuk yang write external storage write external storage nah seperti ini teman-teman lalu kita tambahkan lagi kalau permissionnya tidak diberikan ya alias ketika kalian cancel kita ganti dengan teks izin akses foto of image tidak diberikan nah seperti ini oke disini kita ganti dua ya untuk button yang lainnya untuk button 2 untuk button 3 ini untuk button 4 oke kita zoom out untuk yang lainnya sama ya seperti permission yang sebelumnya jadi kita copy aja kita taruh di sini untuk button yang lain kita singkirin dulu ya klik media video kita copy lagi sini untuk read media audio lalu untuk yang kamera kita nggak perlu API versinya jadi kita bisa langsung aja untuk kamera oke kita tambahin lagi disini kita copy aja kalau permissionnya itu adalah video maka ini untuk label 4 label 4 sepertinya akan banyak ya kita copy aja ini untuk label 5 ini untuk read media audio oke kita set lagi untuk label disini jika izin aksesnya ditolak atau tidak diberikan tiga empat lima dan enam disini kita ganti video ini kita ganti dengan audio video dan ini kita ganti dengan kamera atau biar membedakan kita kasih tambahan disini media kasih kata media nah seperti ini oke kita coba zoom out akan banyak ya oke nah seperti ini kita coba langsung tes aja ke companion disini nah disini sudah muncul ya untuk tampilannya kita tambahkan space disini ya kita kasih beberapa persen oke kita kembali ke designer untuk space nya kita kasih 10% ya sepertinya cukup 10% 10% 10% aja oke disini saya pakai emulator android ya android version nya sudah 15 dan api level nya 35 nah ini kita coba aja kita klik nah disini akan muncul pop up ya notifikasi maka permission nya akan allow secara terbatas atau disini allow limited access atau semuanya diizinkan dan ini untuk tidak diizinkan ini kita coba tes dan allow ya tidak diizinkan kita coba nah semua izin tidak diberikan oke kita coba klik lagi nah ini kita coba allow ya nah disini sudah mendapatkan statusnya nah berarti tandanya ini sudah berhasil sudah diizinkan oke kita coba ke video nah disini juga sudah diizinkan oke kita ke audio nah disini kita coba allow ya nah disini sudah diizinkan oke untuk kamera oke kita coba pilih while using the app ya oke seperti ini sudah berhasil ya teman teman kalian bisa coba di aplikasi kalian sendiri nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar oke sekian thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati